Intro Prediksi line up timnas Indonesia U20 vs Moldova, 3 back tengah sudah diketahui, siapa pengisi pos back kiri. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyegikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi laga uji coba melawan Moldova, Sintai Yong mengakui akan mengutamakan pemain langganan starter. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Moldova dalam laga persahabatan di Turki, yang seharusnya menjadi lawan sepadan bagi Garuda Muda. Moldova merupakan tim guru kunci dalam kualifikasi Euro U19 2023, selalu kalah dari 3 tim lain di grup 13, yaitu Slovenia, Irlandia Utara, dan Belanda. Laga uji coba timnas Indonesia U20 kontra Moldova akan digelar pada Selasa, 1, November, 2022, malam ini. Sebagai perbandingan, Turki yang menjuarai grup 2 kualifikasi Euro U19 2023 dapat mengalahkan Indonesia dengan skor 2 banding 1 pada Rabu. Saat itu, Indonesia tertinggal 2 gol hampir di sepanjang pertandingan, lalu memperkecil kedudukan lewat sepakan Voli Donitri Pamungkas di ujung laga. Usai laga tersebut, Sinta Eeyong yang langsung menurunkan tim utama mengaku menyesal karena tak bisa memberi kesempatan pada pemain pelapis. Memang para pemain pada bekerja keras semuanya, ucap Sinta Eeyong di kanal Youtube PSSI, 29 Oktober 2022. Tetapi ada sedikit disayangkan masalah kesempatan, gak bisa semua pemain diberikan kesempatan rata tuturnya. Jomplannya kualitas antara pemain pelapis dengan pemain utama memang menjadi masalah Indonesia yang membuat Sinta Eeyong meminta diberikan pemain naturalisasi. Oleh karena itu, laga melawan Moldova diprediksi akan tetap menjadi panggung bagi pemain utama. Tiga back tengah tampak telah dikunci Muhammad Ferrari, Roby Darwis dan Dimas Juliano, dengan Justin Putner akan masuk jika proses naturalisasi usai. Di lini serang, Sinta Eeyong tampak sudah memastikan dua dari tiga tempat akan diisi hoki Caraka dan Jinan Jaruahyu, dengan satu slot tersisa diperbutkan pemain lain. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand juga akan didamping para pemain yang sedang audisi antara Zanadin Faris atau Arhan Fikri. Satu-satunya posisi yang belum diketahui siapa pemiliknya adalah Bekiri, dengan Sinta Eeyong, dan Zenang Radon Kic di tulon 2022, telah mencoba empat pemain berbeda. Sepanjang tahun 2022, empat pemain bergiliran mengisi posisi itu, meliputi Edgar Tamping, Mikael Tata, Frankie Misa, hingga yang terakhir Donny Tripa Mungkas.